Halo, di video ini saya akan menunjukkan koleksi kemul kami dan cara memakainya Yang saya pakai ini dengan motif kawung dan kombinasi wool warna krim Kalau yang ini motif batiknya namanya Perkeper dari Madura Kombinasinya wool warna hitam, ini versi yang batik full satu sisi dan wool full satu sisi lagi Jadi pakainya bisa dibolak balik Tapi kemul kami yang lainnya juga bisa dibolak balik kok Nah kalau yang ini motifnya tambal dari tulung aku Dan kemul-kemul kami juga bisa dipakai menjadi shan seperti ini saat berpergian ke tempat yang dingin Kalau yang ini lebih lebar dari lain-lainnya karena kombinasinya tenun gedok Jadi yang ini bahannya full katun, motif batiknya bengkopi Kalau yang di sini motif batiknya Perkeper dengan batik setepat tengah dan kombinasi wool setengah Nah untuk handsfree kemul ini bisa ditali di depan Jadi tangan kita bebas bergerak ya Dan kalau yang versi ini batiknya motifnya carcenah dan kombinasinya wool warna silver Kalau dipakai batiknya langsung menyala Nah kemul ini bisa juga kita pakai menjadi rok seperti yang saya tunjukkan Kalau yang versi ini kain batiknya motifnya semen dari mojogerto Dan kombinasinya wool silk dengan motif kotak-kotak Kalau dibalik makin cantik ya Kalau yang versi ini motifnya dasarnya selipet congkeh Ini batik dari madura Nah biar handsfree kita bisa juga sampirkan satu ujung kemul ke bau kita Kalau yang versi ini motifnya lereng Atau kombinasi dari motif udang liris dengan kombinasi flamen Nah yang selanjutnya ini setengah-setengah Jadi batiknya setengah lalu kombinasi woolnya setengah Motifnya ini rebe atau rumput dari madura Di depannya bisa juga kita balik seolah-olah seperti ada color atau ada kerahnya Kalau yang ini batik dari madura juga Motif isennya kotak, turun hujan, dan soto ajem Dan yang ini motifnya sekmelaya Itu satu versi lagi dari udang liris dari madura Dan kemul ini bisa juga kita pakai menjadi scarf Dengan gaya dipalihkan seperti yang saya tunjukkan Kalau motifnya berulang-ulang Bagus sekali untuk digunakan menjadi scarf Highlight dari outfit musim dingin Nah kalau yang saya lakukan disini Ini saya lipat keluar Kombinasinya jadi seolah-olah seperti ada kerahnya Kalau yang ini motifnya sidomukti Dari terenggale kombinasinya flanel Kalau yang ini batiknya dari madura dengan motif kotak tabuk manok dan sokoh ajem Dikombinasikan dengan wool warna nevi Dan yang ini kombinasi dengan tenun gedok Batiknya dari turung agung dengan motif kar jagat yang artinya peta dunia Dan yang ini dengan batik dari pamekasan dari madura Dengan isenri kenari atau kacang kenari Kombinasinya tenun gedok Jadi bahannya full katun semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!